Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja Seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini bisa kalian lihat ya Jadi ada 3 kerupuk tuh yang saling bersusun gitu Dan setelah itu, abangnya Mail ngambil kerupuk yang paling atas ya Dan dibawa ke hadapan Upin Ipin dan kawan-kawan sambil ditunjukin Dan sambil dikasih ke Kak Ros tuh ya Dan pas udah dikasih ke Kak Ros Kerupuk itu tiba-tiba ada 3 lagi tuh yang saling bersusun tingkat yang kayak tadi pas di awal Sementara itu, gak ada siapa-siapa disana dan juga gak ada Mail Si Mail ini lagi bawa 3 kerupuk juga nih ya Kayak lagi dipromosin ke orang-orang gitu Ya, kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 1 ini Oke, yang kedua ini yaitu kalian perhatikan ya gelang-gelangnya Jadi kalian perhatikan gelang biru ya Nah, setelah gelang yang warna-warni diambil Mei Mei dan Susanti Bisa kalian lihat ya Di detik selanjutnya Saat pindah ke scene-nya Upin Ipin Gelang birunya tiba-tiba pindah tempat Ketempat yang gelangnya Mei Mei dan Susanti ambil tadi Jadi di tengah atau yang ketiga Nih, dia Jadi yang kiri itu kosong gitu Ya, kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 2 ini Nah, yang ketiga ini yaitu Bang Roy Si abang ngeselin di karakter misterius yang udah kita bahas Jadi, ceritanya Bang Roy ini nginyir masalah barang lokal atau tempatan Dan kalian lihat ya Mobil yang banyak barang-barangnya itu Kemudian Bang Roy borong ya Otomatis barang di mobil itu semuanya habis Dan lihat, abangnya nerima uang banyak sambil kipas-kipas Dan tepat di detik selanjutnya Masa iya, mobilnya udah keisi barang-barang lagi Kan aneh, kayak beda berapa detik doang Dan gak mungkin secepat itu lah ya Ngedisplay barang-barang Dan posisi abangnya lagi ngitung duit Sama kayak tadi tuh Ya, kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 3 ini Nah, yang keempat ini ceritanya lagi dijelasin ya Sama Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia Mengenai barang tempatan Dan kalian lihat ya Ke abang-abang yang pakai baju daerah tuh Dan abang baju hijau Tepat di detik selanjutnya Abang-abang yang pakai baju daerah Bajunya itu warnanya beda loh Padahal semuanya tetap sama ya posisinya Dan juga yang sebelahnya tuh beda Dari hijau ke merah kalau gak salah Bisa kalian lihat ya Ya, kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 4 ini Oke, yang kelima ini ceritanya Di rumah Upin Ipin ya Bisa kalian lihat tuh Si Mail nyamperin Upin Ipin Dan di bawah tangganya Upin Ipin itu Gak ada sendal sama sekali Alias kosong Yaudah langsung tanah gitu Dan pas Upin Ipin dateng Nyamperin Mail Dari dalam tuh Tiba-tiba ada sendal ijo dan biru Padahal pas tadi di awal tuh Gak ada bener-bener kosong Kira-kira dateng dari mana itu sendal Ya, kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 5 ini Oke, yang ke enam ini ceritanya Mei Mei sama Susanti Lagi main masak-masakan Di rumah Upin dan Ipin ya Bisa kalian lihat tuh Di belakangnya Mei Mei ada truk Yang buat ngangkut mainannya Yang warnanya pink tuh Dan tepat di detik selanjutnya Saat Upin Ipin dan Kak Ros datang Atau lagi Ngan saflasin Kak Ros Truknya gak ada tuh ya Bisa kalian lihat Aneh ya Kemana perinnya itu truk Padahal gak diapapain Dan pas dishoot dari jauh Ada lagi tuh truknya Nah Aneh kan Gak dibilang Ya kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 6 ini Oke yang ketujuh ini ceritanya Lagi nonton bareng bola ya Di rumahnya Tok Dalang Dan bisa kalian lihat Disana ada gelas bertumpuk tuh ya Dan saat gol Gelas itu tetap ketumpuk ya Bisa kalian lihat nih Nah Pas Mei Mei dan Susanti datang Itu gelas bertumpuk gak ada Perginya kemana ya kira-kira Ayo kemana Ya kurang lebih gitulah ya Kesalahan pada nomor 7 ini Oke yang ke delapan ini Ceritanya Mail lagi nganterin pesanan Kak Ros Ke rumah Upin Ipin ya Dan lihat Apa yang di jantolin Di sepedanya Mail Yaitu ada keranjam coklat Yaitu pesanannya Kak Ros Nah pas di detik selanjutnya Tiba-tiba itu keranjang gak ada ya Di stangnya Mail Gak mungkin lah ya Ditaruh di bambu Soalnya kan posisinya Kayak bambunya diri tegak Dan kalau di atas itu Pasti jatuh Gitu lah otomatis jatuh Dan di scene selanjutnya Saat Kak Ros muncul Buat nambil itu pesanan Tiba-tiba keranjangnya Ada lagi tuh ya Jadi Mail langsung Sodorin ke Kak Ros tuh Bambu sama keranjangnya Aneh ya Ya perginya kemana lah itu keranjang Dan tiba-tiba ada lagi Oke kurang lebih gitu lah ya Kesalahan pada nomor 8 ini Oke yang ini yaitu Saat Upin Ipin Lagi mainan tembak-tembakan ya Dan bisa kalian lihat aja tuh Disana itu ada sofa mereka Yang benar-benar berantakan Gara-gara mereka nih Yang tadi gue bilang Gara-gara main tembak-tembakan Dan di scene selanjutnya Tiba-tiba sofanya rapi kembali Padahal sebelumnya berantakan lo ya Jadi kayak aneh gitulah Oke kurang lebih gitulah ya Kesalahan pada nomor 9 ini Oke yang terakhir ini yaitu Saat Tok Dalang Dititipi burung kakak tua merah ya Sama temennya Dan ceritanya itu burung Diikat di luar rumahnya Yang kata di atas tuh Dan pada saat diikat itu Gak ada makanan terlihat Disana sama sekali Oke Pas Upin Ipin dateng Tiba-tiba ada makanan tuh Di burungnya ya Eh maksudnya ada makanan burung tuh Yang lagi dimakan itu burung Padahal Tok Dalangnya aja Lagi ngebendetuin pakaiannya Kayak Belum sempet gitu loh Dan juga Tok Dalang lagi Gak megang apa-apa tangannya Aneh kan Dari mana datangnya itu makanan Upin Ipinnya gak bawa Cuman bawa Yang makanan dari Mail tuh Bukan makanan burung Ya kurang lebih gitulah ya Kesalahan pada nomor yang terakhir ini Nah itu dia Kira-kira 10 kesalahan Yang harus lebih diperhatikan Pihak kelas kopek Kedepannya Atau hal itu mungkin Sengaja diselinkan ya Dianimasi Upin dan Ipin Biar jadi easter eggnya Gitulah Katakanlah Itu mungkin sekali lagi ya Sub indo by broth3rmax